Proses evakuasi delapan jenazah anggota TNI korban penembakan di distrik Tengginambut Kabupaten Puncak Jaya dan distrik Sinak Kabupaten Puncak yang direncanakan pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi ini masih tertunda pasalnya helikopter TNI jenis Puma yang menjemput jenazah di distrik Sinak ditembaki yang mengakibatkan helikopter kembali ke Kota Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya. Proses evakuasi delapan jenazah anggota TNI serta korban luka lainnya yang tertembak di distrik Tengginambut dan distrik Sinak Kabupaten Puncak yang direncanakan dievakuasi kemarin sore tertunda karena kondisi cuaca yang buruk. Menurut jurubicara Kodam 17 Jendrawasi Papua Letkol Jensen Simanjuntak, rencana evakuasi pagi tadi masih diupayakan karena helikopter jenis Puma yang akan mengevakuasi tujuh korban TNI dari distrik Sinak Kabupaten Puncak ditembaki sipil bersenjata dari arah pegunungan yang mengakibatkan helikopter kembali ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Heli mau mendarat itu di bandara mungkin keterbatasan personil yang ada di sana untuk melaksanakan pengamanan helinya mendapat tembakannya dari mungkin saya perkirakan masih kelompok yang kemarin kena bagian belakang heli dan mengenai salah satu crew nah crewnya ini atas namanya siapa saya belum bisa pastikan masih kita pas cek karena heli belum mendarat jadi asetnya heli kembali lagi ke Mulia? ke Mulia ya, ke Mulia tadi Bapak Kasdam sudah telepon Bapak Darim untuk mengamankan bandara akibat kejadian tersebut Letu Amang mengalami luka tembak di jari kiri Mayor Asep mengalami luka memar pada paha kanan akibat rekoset Kapten Tata luka memar lengan kanan akibat serpihan serta heli Puma terkena tembakan di kabin depan kanan Sementara di Markas Kodam Tujibat Centrawasi, Papua pihak TNI masih mempersiapkan upacara serah terima jenazah Candri Endu Suripati, Top TV